harus berani membuat defisit budget berarti harus berani defisit budgetnya nah itu yang dibiayai dengan utang tujuannya apa Prof itu ya tadi, kalau mau misalkan bantu UKM supaya mereka nanti bayar pajak bayar tribusi gak ada PHK, dibantu modal kerja duanya dari mana, kan gak ada berarti harus berani PADnya drop begitu Prof? iya, gak apa-apa PAD drop pada tahun ini, 2020 tapi 2021 sudah bisa pulih atau mungkin bisa speed up lagi mungkin itu yang dilakukan oleh China ya Prof ya? iya, semua negara begitu China kan juga begitu bagusnya China itu terkonsentrasi di Wuhan kan tidak semua provinsi iya, betul nah sehingga pada saat di Wuhan orang di lockdown gak boleh kerja, gak boleh emang bukan berarti industri nya macet industri nya tetap jalan tapi dikirim dari tenaga kerja dari luar Wuhan gitu nah kita kan enggak macet nah ini gimana yang tadi saya sampaikan tadi itu membantu modal kerja supaya supply nya jalan industri nya jalan yang masak tetap masak jangan sampai berhenti ya kalau berhenti ya pasti dying lah sekarat pasti daerah-daerah lain yang sudah melakukan yang disampaikan Prof Chandra itu ada enggak Prof? kalau enggak salah Bandung ya Bandung ya jadi Pak Ridwan itu kota Bandung kota Bandung kota Bandung wali kotanya ngasih bantuan-bantuan itu ngasih bantuan itu nah cuma besarannya berapa itu belum ada kemarin saya ditanya sama Bu Sri Mulyani kaitannya dengan itu harusnya memang daerah itu di dalam konteks desentralisasi fiskal itu berani melakukan defisit budget nah memang problemnya biasanya kalau defisit budget kan teman-teman di parlemen mereka paham enggak gitu tentang hutang memang kan oh iya Prof bagi beberapa orang nanti kan disorot sama Dewan nanti kalau PAD nya turun dari tahun lalu iya 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 tapi emang sekarang gimana terus kita enggak mau berkorban jadi gini maksud saya gini ini saatnya ini yang tadi kita bicara nasionalisme bicara kotong royong jangan happy situ aja gitu happy happy semua susah-susah semua susah-susah semua iya betul iya ini saatnya jadi tunturnya begitu gitu bukan berarti kita harus begini tapi bagaimana kebersamaan ini tadi makanya saya bilang kalau saya bahasa saya yang saya tulis kemarin di media saya kasih judul stick and carrot stick and carrot policy kamu udah dapat carrot dapat wortel gitu ya tak kasih subsidi relaksasi pajakmu tapi jangan PHK kalau PHK tak stick kamu tak pecut ya gitu maksud saya ya 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 nah pemberantuan gitu-gitu oke kamu begini nanti tak bantu modal kerja gini asal kamu bisa produksi selama tiga bulan ke depan gitu ya tapi gak boleh PHK loh ya ya defisit budget itu sudah dilakukan pusat ya Prof ya oh kita defisitnya udah gede sekarang nah artinya defisit karena karena desain gitu loh didesain didesain untuk defisit oh dengan memberikan stimulus-stimulus pajak gitu itu sudah dilakukan oleh pemerintah ya Prof ya sudah-sudah ya kita bisa bangun jalan tol ya ya kan defisit itu iya ya betul-betul maksudnya di daerah itu harus seperti itu ya Prof ya iya untuk memberikan stimulus seperti itu dan di Malang Raya ini di Malang Raya ini Prof Chandra belum melihat ada keberanian dari kepala daerahnya untuk melakukan itu belum belum sebenarnya Bu Hoviva kan sudah membuat proposal proposal untuk melakukan obligasi daerah itu kan juga pinjaman itu ada obligasi daerah tapi prosedurnya kayaknya dan tenornya itu panjang apa pendek lupa saya panjang kalau nggak salah sehingga nanti bupati atau wali kota itu berhenti utangnya masih ada kan jadi masalah bagi kepala daerah berikutnya gitu makanya kemudian kita cari yang tenornya pendek tapi kalau pendek misalkan 3 atau 4 tahun itu bunganya gede makanya harusnya dipanjangkan tetapi politik bisa menerima artinya harus persetujuan dewan kalau persetujuan dewan kan berarti yang pinjem bukan sutiaji yang pinjem itu pemerintahan kota malah untuk kebaikan semua nah ini kalau harus pertujuan dewan ini tidak mudah ini Prof tergantung tapi belajar ini pemahaman dari dari dewannya begitu ya makanya mas kun jadi yang kota dewan iya makanya kalau seperti itu apa gak cukup prerogatif kepala daerah itu Prof ya belum artinya harus persetujuan ini ya karena menyangkut anggaran ini ya menyangkut anggaran kemudian kedua bupati atau wali kota kan harus menyampaikan atau gubernur menyampaikan laporan pertanggung jawaban tiap tahun kan jadi masalah itu betul tapi di dalam pemerintahan modern itu sudah harus sudah harus kalau kita tanya gitu ada gak bisnis yang gede di Indonesia itu semua pakai modalnya sendiri gak ada gak ada jadi semua pasti menggunakan modal orang lain orang lain atau pinjaman jadi sekarang konsekuensinya memang kalau kita sudah seperti itu yang berani melakukan pinjaman itu memang everyone watch on us jadi melihat kita jadi governance menjadi wajib karena orang yang kalau obligasi nih kalau orang yang mau membeli saham atau obligasi daerah itu akan ngecek pemerintahnya gimana ekonomi daerah itu gimana kan gitu kalau gak ada yang laku rugi kita maka ya harus ya harus seperti itu jadi itu seperti yang saya sebut dengan reformasi birokrasi yaitu kalau reformasi birokrasi gak ada karena kalau salah kita menjalankan birokrasi langsung cerut gitu harga obligasinya turun kemudian gak ada yang beli gak bisa bayar bangkrut makanya skenario default itu juga harus disiapkan jadi kalau pemerintah daerah gak mau bayar terus siapa yang bayarin gitu Pak yaitu pemerintah pusat makanya harus dapat izin dari pemerintah pusat dan Musri Mulyani kemarin secara risan ya pokoknya mas aku siap bantuin daerah yang mau melakukan itu kita support maksudnya yang mau melakukan itu tadi defisit karena nanti mungkin diberikan bunga yang lebih rendah karena ada perusahaan pembiayaan miliknya kementerian keuangan namanya SMI nah itu udah nanti diturunkan aja bunganya yang penting kita bantu daerah dalam bentuk itu daripada daerah nunggu-nunggu DAU ini DAU pasti turun karena penerimaan negara itu turun DAU itu 26% dari penerimaan negara karena penerimaan yang turun 26% dari yang turun pasti turun jadi pasti APBD volumenya turun kalau nggak turunnya hampir 90 triliun Prof mungkin ini terakhir saya ingin dari Prof Chandra apa kira-kira masukan dari Prof Chandra untuk para pemimpin di Malang Raya ini baik di eksekutif kontek legislatif kaitannya dengan pandemik COVID-19 ini mungkin dari sudut pandang ekonomi Prof apa kira-kira yang bisa diberikan masukan bisa diberikan oleh Prof Chandra terima kasih Mas jadi saya berharap para pemimpin di Malang Raya pertama memang fokus kepada kesehatan itu juga penting yang kedua memastikan program-program jaring pengaman sosial yang sudah berjalan itu dipastikan well execute karena itu menyangkut juga masalah kehidupan masyarakat yang ketiga dan ini yang belum itu program pemulihan ekonominya gimana langkah-langkah dari para pemimpin Malang Raya ini karena itu menyangkut komitmen kita bahwa membangun itu bukan hanya diselesaikan kesehatannya kemudian goodbye tapi bagaimana kemudian ekonomi mereka baik yang sudah berusaha bagi yang mungkin di PHK kemudian mungkin yang tidak bisa berproduksi itu muncul dan tumbuh lagi nah ini memang pekerjaan yang tidak ringan dari sisi komitmen juga juga dari sisi finansial fiskal makanya tadi saya nyampaikan bahwa kalau hanya berharap dari hal-hal yang selama ini DAU mungkin DAK mungkin juga dana bagi hasil itu mungkin tidak bisa berharap banyak tapi yang harus kita lakukan adalah yang tadi saya sampaikan berani tidak kita di dalam penyusuran APBD-nya itu bergerak ke arah defisit budget dan itu memang secara teoritis bisa nah cuma memang secara konsep harus juga dilihat komitmen dari parlemen di PP56 kalau tidak salah tentang pinjaman daerah itu memang Kemendagri menetapkan harus melalui proses politik GDPRD saya pikir moga-moga Kemendagri bisa melakukan relaksasi itu mungkin bukan semacam apa harus menjadi undang perda tapi mungkin berupa semacam komitmen bersama antara pimpinan dewan jadi tidak sampai kepada detail toh pada akhirnya itu harus dilaporkan di dalam LPG tahunan artinya proses politiknya bisa terjadi di sana nah itu saya pikir itu dan saya sih berharap para pemimpin Malang Raya selalu dilindungi Allah SWT sehat dan terus semangat karena memang tugas pemimpin itu ya memimpin mungkin bisa ketembak duluan tapi moga-moga semua sehat dan kehadiran seorang pemimpin ini kan benar-benar dirasakan betul kan pada saat kondisi-kondisi seperti ini betul betul ya keberanian untuk membuat ini kan sangat ditentukan justru ketika kondisi-kondisi yang abnormal seperti ini betul betul begitu Prof Chandra saya kira terima kasih saya terima kasih waktunya mudah-mudahan ini bermanfaat diskusi kita Prof Chandra dan mudah-mudahan Prof Chandra sehat selalu amin sukses selalu amin 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 ya baik Prof Chandra terima kasih terima kasih Mas Kun Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih terima kasih